Masih terkait wisata, pemirsa beberapa lokasi wisata di Jakarta juga sudah kembali bergeliat. Bagaimana penerapan protokol kesehatannya? Kita tanyakan langsung kepada Vena Malinda yang sudah berada di Ancol, Jakarta. Vena, seperti apa penerapan protokol kesehatan di Ancol, Vena? Baik, Davi, terkait dengan penerapan protokol kesehatan, meskipun jika kita bandingkan sejak Sabtu pagi tadi dengan akhir pekan sebelumnya, masih tergolong sepi, namun protokol kesehatan masih tetap diberlakukan. Tadi kami melihat sudah banyak beberapa pengunjung yang dominasi oleh pengunjung yang berolahraga ini tetap menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, dan tadi sebelum masuk ke area Ancol, terlebih dahulu mereka diminta untuk mengukur suhu. Jika di atas 37 derajat Celcius, mereka tidak diperkenalkan masuk ke area Ancol. Selain itu, Davi terkait dengan pembelian tiket. Pihak Ancol memperlakukan pemesanan secara online, yakni dengan membuka website dari Taman Impian Jaya Ancol, kemudian hanya warga berdomisili Jakarta saja yang bisa memesan ataupun berkunjung ke wilayah Ancol. Setelah itu, nantinya pengunjung akan menunjukkan hasil atau bukti pemesanan kepada petugas yang berada di pintu masuk, kemudian dicek dan diberiksa juga KTP-nya. Dan selain itu, Davi, para pengunjung tetap antusias untuk berkunjung ke Ancol dan tetap menerapkan protokol kesehatan tersebut. Davi. Baik, terima kasih Fena Malinda atas laporan Anda langsung dari kawasan Ancol, Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya.